Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba membahas tentang sejarah Kesultanan atau Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan, sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun 1600 Masehi menjadi kawasan kota pesisir, yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama Lada, kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17 pentingnya dibayangi oleh Batavia, dan akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Wilayah intinya sekarang membentuk Provinsi Indonesia dari Banten. Saat ini, di Banten lama, Masjid Agung Banten menjadi tujuan penting bagi wisatawan dan peziarah dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Hampir tiga abad kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813, setelah sebelumnya Istana Surosawan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosawan. Pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, Masjid Agung serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umum atau penguasa, di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya atau putra dari Sang Surosawan dan Paman dari Maulana Hasanuddin, setelah meninggalnya Sang Surosawan pada 1519 Masehi. Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir, hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan, bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati, sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam carita sajarah Banten dikatakan, ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak, mencapai Wahanten Girang atau Banten Girang adalah pusat kekuasaan Kerajaan Banten Pra-Islam. Di sini terdapat Watu Gigilang atau Batu yang bersinar, yang merupakan tahta Prabu Pucuk Umun, Ratu Pandita Hindu yang terakhir. Di sana juga terdapat dua makam keramat kakak beradik, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju yang merupakan penduduk Banten Girang pertama, yang memeluk Islam dan berpihak kepada Maulana Hasanuddin. Ki Mas Jong sendiri menurut sajarah Banten adalah seorang punggawa penting dari Pakuan Pajajaran, yang ditempatkan di Banten Girang. Ki Mas Jong adalah pendukung utama Maulana Hasanuddin, dan kemudian diangkat sebagai Mahapatih atau Tumenggung. Ki Mas Jong memainkan peranan penting dalam penaklukan Pakuan Pajajaran, pada pertengahan abad ke-16. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional, diceritakan bahwa Pucuk Umum atau penguasa Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat. Termasuk masyarakat pedalaman Wahantan yang merupakan wilayah kekuasaan Wahantan Girang, sehingga Pucuk Umum Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya sabung ayam atau adu ayam. Dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggana, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin, dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam, kemudian memilih masuk hutan di wilayah selatan. Sepeninggal Arya Suranggana, Kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggerahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17. Atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan Wahantan Girang ke pesisir di Kompleks Surosawan, sekaligus membangun kota pesisir. Kompleks Istana Surosawan tersebut akhirnya selesai pada tahun 1526, pada tahun yang sama juga Arya Surajaya pucuk umum penguasa Wahantan Pasisir, dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Wahantan Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kedua wilayah Wahantan Girang dan Wahantan Pasisir disatukan menjadi Wahantan, yang kemudian disebut sebagai Banten dengan status sebagai depaten atau provinsi dari Kesultanan Cirebon, pada tanggal 1 Muharam 933 Hijriah, sekitar tanggal 8 Oktober tahun 1526 Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Dari kejadian tersebut sebagian ahli berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati adalah Sultan pertama di Banten, meskipun demikian Sunan Gunung Jati tidak menahbiskan dirinya menjadi penguasa atau sultan di Banten. Alasan-alasan demikianlah yang membuat pakar sejarah seperti Hussein Jajadiningrat berpendapat, bahwa Sunan Gunung Jati lah yang menjadi pendiri Banten dan bukannya Maulana Hasanuddin. Menurut catatan dari Joao de Barros, semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Kesultanan Islam, Banten lah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara. Pada tahun 1525, Syarif Hidayatullah memasuki wilayah Labuhan Meringgai di Kerajaan Pugung menurut Nurhalim, Raja Adat Melinting, Lampung Timur. Kedatangan Syarif Hidayatullah ke Pugung, pada awalnya dikarenakan oleh surat yang dikirimkan Ratu Galuh atau penguasa Pugung, istri dari anak dalam Kesumaratu. Melalui burung merpati, yang bermaksud meminta pertolongan kepada penguasa di luar pulau, untuk membantu Pugung menghadapi perampok dan bajak laut yang telah meresahkan. Sesampainya Syarif Hidayatullah di Kerajaan Pugung, beliau bersedia membantu Ratu Galuh menangani perampokan, dengan satu syarat, yaitu jika perampokan berhasil diatasi, maka Ratu Galuh dan pengikutnya bersedia untuk memeluk agama Islam. Pasca berhasil diatasinya para perampok tersebut, Syarif Hidayatullah kemudian mulai menyebarkan dakwah Islam di wilayah Kerajaan Pugung. Ratu Galuh beserta pengikutnya bersedia menerima ajaran Islam dengan dibimbing oleh Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kemudian mengajukan lamaran kepada Ratu Galuh untuk menikahi anaknya yaitu Putri Sinar Alam. Namun dikarenakan ada peraturan adat di Kerajaan Pugung, di mana Putri pertama harus menikah dengan keluarga yang masih kerabat Kerajaan Pugung. Maka lamaran tersebut ditolak. Ratu Galuh kemudian menawarkan Putri Kandang Rarang, anak dari Minak Raja Jalan agar menjadi istri Syarif Hidayatullah dan disetujui. Dari pernikahan dengan Putri Kandang Rarang, Syarif Hidayatullah memiliki seorang putera yang diberi nama Muhammad Soleh, atau masyarakat Lampung mengenalnya dengan nama Minak Gejala Ratu. Syarif Hidayatullah kemudian pergi meninggalkan istrinya dan anaknya untuk kembali berdakwah dan pulang ke Cirebon. Syarif Hidayatullah menitipkan sebuah cincin kepada istrinya Kandang Rarang, yang kelak harus diberikan kepada putera mereka Muhammad Soleh. Beberapa lama setelah kepergiannya, Syarif Hidayatullah kembali ke Kerajaan Pugung untuk menengok istrinya Kandang Rarang dan anaknya Muhammad Soleh. Di sana Syarif Hidayatullah mengetahui jika Putri Sinar Alam anak dari dalam Kesuma Ratu dengan Ratu Galuh belum juga menikah. Syarif Hidayatullah kemudian mengajukan lamaran kembali untuk menikahinya dan disetujui. Dari pernikahannya dengan Putri Sinar Alam, Syarif Hidayatullah dikaruniai seorang putera yang diberi nama Muhammad Aji Saka atau yang menurut Nur Halim, Raja Adat Melinting. Namanya adalah Minak Gejala Bidin. Dari keturunan Muhammad Aji Saka inilah kemudian lahir pahlawan nasional asal Lampung, yang bernama Radin Inten II. Dengan masuknya masyarakat adat Pugung ke dalam Islam, maka secara berangsur-angsur masyarakat Lampung dalam rumpun adat Lampung Peminggir, yang berada di pantai selatan Lampung memeluk agama Islam. Wilayah-wilayah di Lampung secara berangsur-angsur berada di bawah kendali Kesultanan Cirebon hingga pada sekitar tahun 1530, Cirebon berhasil menguasai Lampung dan menempatkannya di bawah kendali Depati Banten. Depati Banten atau Gubernur Banten pada masa itu, Maulana Hasanuddin sangat tertarik dengan wilayah Lampung, dikarenakan wilayah ini dianggap menguntungkan untuk menghasilkan lada. Pada masa itu para penguasa di Lampung suka menjual lada dengan harga tinggi, guna mendapatkan berbagai barang komoditas. Pembagian terhadap kerajaan Pugung dimulai ketika Muhammad Soleh dan Muhammad Aji Saka datang ke Kesultanan Cirebon untuk menemui ayahnya Syarif Hidayatullah. Di Cirebon mereka didik dengan ilmu syariat, agama Islam, dan keahlian bela diri. Setelah keilmuan dan kemampuan anak-anaknya dirasa cukup, Syarif Hidayatullah menyuruh mereka kembali ke Pugung. Kepada Muhammad Soleh dia diberikan sebuah kotak kayu yang pada sisinya bertuliskan bacaan surat Al-Fatihah, solawat nariyah dan ayat kursi, dan kotak tersebut hanya boleh dibuka di saat penobatannya sebagai penguasa di Pugung. Sementara kepada Muhammad Aji Saka Syarif Hidayatullah memerintahkannya untuk mencari gunung tinggi di wilayahnya yang memiliki batu putih, Muhammad Aji Saka kemudian menemukan gunung yang sesuai dengan deskripsi ayahnya yaitu Gunung Raja Basah. Di Labuhan Meringgai kemudian diadakan musyawara untuk membagi dua kerajaan Pugung, Muhammad Soleh kemudian naik tahta menjadi penguasa di Labuhan Meringgai dan membuka kotak dari ayahnya. Di dalam kotak berisi selembar kain yang bertuliskan Ratu Darah Putih, menurut Nur Halim, Raja Adat Melinting, arti dari Ratu Darah Putih adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, bersih dari segala sikap yang tercelah. Kerajaan yang dipimpin oleh Muhammad Soleh kemudian dikenal dengan nama Keratuan atau Kerajaan Darah Putih Melinting atau Kerajaan Melinting. Sementara Muhammad Aji Saka memilih untuk menetap di wilayah Gunung Raja Basah, wilayah kekuasaannya kemudian dikenal dengan nama Keratuan atau Kerajaan Darah Putih Raja Basah. Kerajaan-kerajaan Darah Putih ini kemudian menjadi wilayah penyebaran agama Islam, yang di Lampung sekaligus mampu membawa masyarakat rumpun adat Lampung peminggir untuk memeluk Islam. Kesultanan Demak menggelar musyawarah dalam menyikapi peristiwa meninggalnya Pati Unus, Depati Banten sekaligus putra mahkota Kesultanan Demak di Demak. Maulana Yusuf atau Raden Abdullah selaku anak dari penguasa Depati Banten, pada saat armada Demak mendaratkan pasukan Banten di Teluk Banten. Yusuf atau Raden Abdullah diajak pula untuk turun di Banten untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Demak. Para komandan dan penasehat armada yang masih saling berkerabat satu sama lain sangat khawatir, kalau Yusuf atau Raden Abdullah akan dibunuh dalam perebutan tahta mengingat sepeninggal Pati Unus. Pasca Perjanjian Damai Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1531, dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, maka wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara dibagi dua. Menurut Carita Sajarah Banten, Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon, yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dan sebelah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke, menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta, mengangkat menantunya yaitu Kawis Adi Marta, Tubagus Angke, suami dari Ratu Ayu Fatimah, anak ke-6 dari Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta. Sebelumnya, sejak peristiwa penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527, hingga diangkatnya Kawis Adi Marta pada tahun 1568, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fadilah Han. Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke Lampung. Pada tahun 1530, ketika wilayah adat Lampung Peminggir telah memeluk agama Islam dan berada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah. Wilayah adat Lampung Abung, Pepadun, belum ada yang berada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah, bahkan pada masa kekuasaan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten. Masyarakat adat Lampung Abung, Pepadun, belum ada yang melakukan seba atau menghadap Sultan ke Banten. Masyarakat Lampung Abung, Pepadun, pada masa itu masih mempertahankan adat istiadatnya yang bercorak animisme. Pada sekitar awal abad ke-16 memang ada seorang minak dari kalangan masyarakat adat Lampung Abung, Pepadun, yang telah memeluk Islam seperti Minak Sangaji, dari kalangan Tulang Bawang, yang merupakan suami dari Bolan. Namun Minak Sangaji diperkirakan menerima Islam bukan dari Kesultanan Banten melainkan dari Melaka. Maulana Hasanuddin berperan dalam penyebaran Islam di kawasan Lampung, selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawarsyah dan dianugerahi keris oleh Raja tersebut. Maulana Yusuf anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570, melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda, dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad, yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, tetapi gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pasca meninggalnya Sultan Banten Maulana Muhammad pada tahun 1596, pada penyerangan ke Palembang atas bujukan Pangeran Mas, putera Arya Penggiri, cucu Sunan Prawoto dari Kesultanan Demak, yang berambisi menjadi penguasa Palembang, dan pasca meninggalnya Unyai terjadilah perselisihan di antara anak cucu Minak Paduka Begeduh. Perselisihan tersebut berkenaan dengan persoalan seba atau menghadap Sultan, seba ke Banten atau ke Palembang, hingga salah satu dari mereka bergabung mengikuti kekuasaan Kesultanan Banten dan yang satunya lagi seba ke Palembang, dan meninggalkan wilayah adat Lampung Abung. Minak Paduka Begeduh memiliki empat orang anak, yaitu Unyai, Nunyai, Nuban, Perempuan, dan Subing. Minak Paduka Begeduh merupakan anak dari Minak Ryo Begeduh, cucu dari Indra Gajah dan Cicit dari Umpus Runting yang mendirikan Keratuan, Kerajaan, Pemanggilan. Minak Paduka Begeduh memiliki dua orang istri yaitu Minak Maja Lemaweng dari Keratuan atau Kerajaan Pogung, dan Minak Munggah di Abung dari Selebar. Perwakilan dari masyarakat adat abung yang seba atau menghadap Sultan, Kebanten adalah Minak Semelesem, cucu Unyai, sementara dari kalangan masyarakat adat Lampung Abung, Pepadun, yang memilih untuk seba, menghadap Sultan ke Palembang adalah Mukodum Muteralam. Beliau kemudian tidak kembali lagi ke wilayah adat Lampung Abung, dan memilih untuk membentuk masyarakat kayu agung dan menetap di sana. Pada masa Pangeran Ratu, anak dari Maulana Muhammad, ia menjadi Raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar Sultan pada tahun 1638, dengan nama Arab Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Pada masa ini Sultan Banten telah mulai secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain, yang ada pada waktu itu, salah satu diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris, James pertama tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles pertama. Pada tahun 1629, Sultan Banten Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir, mengirimkan surat kepada penguasa Inggris Raja Charles pertama, menyatakan kegembiraannya karena orang-orang Inggris mau membuka lagi kantor dagangnya di Banten. Selain itu Sultan Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir, juga meminta bantuan persenjataan dan mesiu kepada Inggris, hal tersebut berguna untuk memperkuat pertahanan Kesultanan Banten. Permintaan Kesultanan Banten akan senjata dan mesiu sangat dimungkinkan, untuk menghindari peristiwa penyerangan wilayah Banten pada 1626 terulang, saat itu dua tahun setelah serah terima kuasa mutlak dari wali Sultan Banten yaitu Pangeran Rana Manggala. Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung hanya Krakusuma melakukan penyerangan kembali kepada Kesultanan Banten, yang kali ini dibantu oleh Palembang, namun penyerangan ini juga tidak berhasil. Sikap bersahabat Kesultanan Banten dengan Inggris ini bertolak belakang dengan sikap yang diambil Kesultanan Banten kepada Belanda. Pada tahun 1633, VOC melakukan penyerangan ke wilayah Kesultanan Banten di antaranya Tanahara, Anyer, dan Lampung. Hal tersebut dikarenakan menurut VOC, orang Banten banyak yang melakukan pengrusakan dan perampokan kepada aset dan barang milik VOC. Pada bulan November terjadi peperangan besar antara Kesultanan Banten dengan VOC. Pihak Kesultanan Banten berhasil mengalahkan pasukan VOC yang pada masa itu sedang lemah akibat berperang dengan Mataram. Pada tanggal 5 Januari tahun 1634, VOC mengirimkan lagi pasukan laut yang lebih kuat untuk mengepung Surosowan, maka diadakanlah blokade menyeluruh atas wilayah perairan Teluk Banten. Pengepungan VOC di perairan Tanahara dapat digagalkan oleh pasukan yang dipimpin Tubagus Singaraja, Pejabat Kesultanan Banten di Tanahara. Sedangkan pengepungan di perairan Pelabuhan Banten baru dapat digagalkan setelah digunakan taktik yang baru yaitu dengan melakukan pembakaran blokade VOC dengan kapal besar yang disebut Barungut. Kapal Barungut yang sebelumnya diperbaiki di Batavia pada malam harinya dibakar atas usul Wang Sadipa. Peristiwa pembakaran blokade ini dikenal dengan nama Pabaranang. Pembakaran blokade laut VOC oleh Kesultanan Banten terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama terjadi pada malam hari di tanggal 4 dan tanggal 5 Januari tahun 1634. Dan sesi kedua terjadi pada malam hari di tanggal 10 dan tanggal 11 Januari tahun 1634. Satu tahun setelah peristiwa Pabaranang yaitu pada tahun 1635, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap Banten. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah kapal dagang Banten yang mengangkut cengkeh dari Ambon. Pangeran Anom, Abu Alma Ali Ahmad, yang merupakan anak dari Sultan Banten Abu Alma Fakir Mahmud Abdul Qadir, sekaligus wakilnya lantas mengirimkan surat kepada Raja Charles I dari Inggris untuk meminta bantuan menghadapi VOC di Batavia. Pangeran Abu Alma Ali Ahmad meminta agar Inggris mau mengirimkan prajuritnya dalam membantu Kesultanan Banten menghadapi VOC. Namun jika Inggris berkeberatan atau tidak bersedia dengan alasan apapun, maka pangeran hanya akan meminta bantuan persenjataan saja, yakni Meriam dan Mesiu. Pada tahun 1636, Kesultanan Banten melakukan penjajakan perdamaian dengan Belanda. Pada masa ini situasi keamanan cenderung kondusif, Hindia Belanda pada saat itu ada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Antonio Van Diemen, yang mulai menjabat sejak tanggal 1 Januari tahun 1636. Pada masa penjajakan perdamaian ini, Kesultanan Banten pun mulai mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kesultanan Banten, agar mulai menanam lada. Pada tahun 1639 perjanjian perdamaian berhasil dicapai. Bagaimanakah kelanjutan dari Kesultanan Banten ini? Tunggu di episode yang kedua. Wassalam.